Intro Halo semuanya Halo semuanya Halo semuanya Kali ini di video saya kali ini Kita akan belajar Yaitu belajar huruf Jepang Nah jadi huruf Jepang itu Ada tiga jenis Yaitu hiragana, katakana, sama kanji Kanji bukan tepung kanji Nah jadi Ketiga huruf ini itu Sering digunakan di Jepang Untuk yang belajar bahasa Jepang pasti sering digunakan Tapi Untuk video saya kali ini Kita akan belajar yang namanya huruf Hiragana Nah tapi sebelumnya Huruf hiragana dan katakana itu seperti ini Nah seperti itu Jadi apa ya Ada perbedaan gitu Ada perbedaan antara huruf hiragana dan katakana Ini Bentuknya juga sama Tapi ada juga huruf yang hampir mirip Tapi Untuk orang yang sudah belajar Yuk kita review lagi Huruf hiragana itu seperti apa Yang belum belajar yuk Mari kita belajar bareng-bareng Untuk kali ini Kita akan belajar dengan cepat Yaitu Huruf hiragana harus menghafal Semua huruf hiragana itu Dalam waktu Satu minggu Karena Dulu saya bodoh ya Itu saya dulu menghafalnya itu Satu mingguan Huruf hiragana itu Jadi jumlahnya itu Ada Empat puluh enam Wah kayak rosi Nomornya rosi ya Cepat sih Jadi saya juga berharap Sudul-sudul kb itu bisa kayak rosi Cepat nge Dalam waktu Seminggu kurang Saya berharap Sudul-sudul kb ini Bisa menghafal huruf Semua huruf hiragana ini Yuk kita langsung saja ya Hurufnya itu kayak apa Kita lihat satu-satu Di huruf Jepang ini Itu ada Cara penulisannya Urutannya itu ada Ternyata Baru tahu apa enggak Nah Sebenarnya Huruf Huruf kita Huruf romaji Huruf A sampai Z Itu juga Orang Jepang Kalau belajar itu Orang asing Kalau belajar itu juga ada Urutannya loh Penulisan urutannya itu Ada sebenarnya Tapi kan karena kita Enggak tahu kan Nah Makanya kita belajar Bahasa asing Kita sebagai orang asing Belajar bahasa Jepang Yuk kita Coba belajar Dengan Benar Gitu kan Yang langkah baiknya Kita belajar dengan benar Secara tahu Dengan dasarnya Kita yuk Mulai dari huruf A Seperti ini Yang pertama huruf A Secara penulisannya Satu Dua Tiga Yang ketiga itu Sekundel Sep Yang kedua huruf I Dua Satu Dua Huruf U Dua coretan juga Dari atas Satu Dua T Dua coretan juga Dari atas Satu Dua Nah O Tiga coretan Satu Dua Tiga K Tiga coretan Satu Dua Tiga Ki Empat coretan Satu Dua Tiga Empat Ku Satu coretan Langsung saja Dari atas Sampai bawah Satu Oke Tiga coretan Satu Dua Tiga Ku Dua coretan Dari atas Satu Dua Sa Tiga coretan Satu Dua Tiga Si Satu coretan Dari atas Satu Su Dua coretan Satu Dua Celakuntel Sud C C Tiga coretan Satu Dua Tiga So Satu coretan Dari atas Sret 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 Ta Empat coretan Satu Dua Tiga 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 Empat C Dua coretan Satu Dua Serut C Satu coretan Satu T T Satu coretan Satu T Dua coretan Satu Dua Na Empat coretan Satu Dua Tiga Empat Nih Tiga coretan Satu Dua Tiga Nuh Dua coretan Satu Dua Celekuntel Ciu Nih Dua coretan Satu Dua Dua Celekuntel Nuh Satu coretan Satu Celekuntel Bunter Serut H Tiga coretan Satu Dua Tiga D Satu Coretan Satu Satu Cerut H Empat coretan Atas Tengah Kiri Kanan G Satu coretan Satu H H Empat coretan Satu Dua Tiga Dua Empat Ma Tiga coretan Satu Dua Tiga Mi Dua coretan Satu Dua Mu Tiga coretan Satu Dua Celek kuntel Serut Mi Dua coretan Satu Dua Mu Tiga coretan Satu Dua Tiga Ya Tiga coretan Satu Celek kuntel Petik atas Serut Tiga Yuh Dua coretan Satu Celek kuntel Belah tengahnya Dua Serut Yuh Dua coretan Satu Dua 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 coretan Seperti angka lima Satu Dua 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 coretan Satu Dua Yang belakang yang panjang ya Ruh Satu coretan Satu Selak kuntel Selak kuntel Selak kuntel Tiga Dua coretan Satu Dua Sud Ruh Satu coretan Satu 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 Selak kuntel Selak kuntel Tua Dua coretan Satu Dua Selak kuntel Selak kuntel Selak kuntel Tiga coretan Satu Dua Tiga Satu Satu Coretan Satu Surut Nah Surut-surut KB Pasti penasaran kan Hurufnya kenapa kayak gitu Untuk di huruf H Dari H Itu kan H 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 Jadi Gimana ya Orang Jepang itu Menyebutkan Fu itu kan Hu Hu sama Fu itu hampir sama Kalau orang Jepang Kalau saya lihat ya Pengamatan saya sendiri Bukan Siapa-siapa Tapi dengan saya Pengamatan sendiri Saya sempulkan sendiri Jadi Hu sama Fu itu hampir sama Ngomongnya Hu gitu Kalau orang Indonesia Ngomong fu kan Dari mulut ya Hu Gitu kan Hu Mucucu Kalau Hu itu kan Dari sini Hu Tapi kalau orang Jepang itu Hu sama Hu itu Dijadikan satu Kayak Hu 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 Gitu lah Pokoknya intinya Kurang lebih seperti itulah Kalau misalkan salah ya Mohon dimaafkan Dimaklumi En 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 Itu orang Jepang itu Menyebutkan tidak En Tapi En En Kalau enggak Em Em Gitu Jadi orang Jepang itu Kalau menyebutkan En En Apa Huruf En Ini En Itu Ya Gitu lah Kenapa bisa gitu Saya juga orang tahu Lidahnya orang Jepang kan beda Sama lidahnya kita Gitu kan Gitu Nah Seperti itu Cara menulis Huruf Hiragana Mungkin Agak banyak ya Tapi ya Untuk Pemulang memang susah sih Saya dulu juga Susah untuk belajar Hiragana Tapi kalau misalkan ada Niat Itu pasti bisa kok Seminggu Kurang dari seminggu Itu pasti bisa hafal Huruf Hiragana Dan bisa baca Dan tulis Setelah sudah hafal Bisa nulis dan baca Tenang aja Pasti Otomatis Itu Ya Mungkin Untuk Video kali ini Huruf Hiragana Nah Untuk video berikutnya Belajar huruf yang satunya Yaitu Katakana Nah Semoga bermanfaat Jangan lupa like Gakot berikutnya Saya Sampai sini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax